Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebagai ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Ketika orang lain sudah mendapatkan pasangan Ketika orang lain sudah hidup bersama dalam nikatan rumah tangga Sementara anda yang belum Allah berikan kesempatan menikah Sesungguhnya sedang mendapatkan sebuah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Suka tidak suka itu bagian dari kehidupan Nah oleh kanannya sebagai seorang muslim Yang berkeyakinan bahwa Allah zat yang maha pengasih dan penyayang Tidak mungkin menyarankan hamba-hambanya Apalagi hamba yang senantiasa beriman Dan berusaha untuk takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu bagi anda yang belum Allah berikan kesempatan berumah tangga Allah berikan pasangan dalam hidup ini Maka bersahabat adalah sebuah hal yang wajib untuk dimiliki Bersahabat adalah sebuah hal yang harus dijalani Dengan penuh ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan bersahabat dalam menanti jodoh Merupakan seni yang harus kita pahami Dan kita jalankan dengan sebaik-baiknya Dimana tidak mungkin Allah ta'ala memberikan Ujian yang kita tidak sanggup menghadapi Artinya ketika sampai saat ini Anda masih sendiri Tentu Allah sudah mengetahui bahwasannya Anda sanggup melewati Ujian dalam kesendirian ini Apakah nanti kemudian Allah memberikan Pasangan ataukah mungkin Allah tidak memberikan pasangan Dalam kehidupan dunia Maka bersahabat sesuatu yang harus dimiliki oleh seorang muslim Pada saat dia belum mendapatkan jodoh dari Allah subhanahu wa ta'ala Lalu yang kedua Menanti jodoh ada sebuah seni berperasaan baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sabar dan muslim Dua hal yang harus menantiasa melekat dalam kehidupan seorang muslim Termasuk di dalam menanti jodoh ini Bahwasannya seorang muslim wajib hukumnya untuk senantiasa Berperasaan baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa Allah tidak mungkin menjalani kita Allah tidak mungkin menyusahkan kita Allah tidak mungkin akan memberikan cobaan yang kita tidak sanggup melewatinya Ini sebuah hal yang harus kita kasihkali dengan perasaan baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan jangan lupa bahwa perasaan baik Dan juga bersabar Bila itu dimiliki seorang muslim Maka efek positifnya Justru akan berpulang kepada kita Tentang sabar Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan banyak sekali fadilah Memberikan banyak sekali keutamaan bagi orang-orang yang bersabar Di antaranya Allah katakan Sesungguhnya Allah Akan memberikan balasan pada orang yang bersabar dengan tanpa batas Artinya bahwa nanti ketika orang ini bersabar Allah lihat dia bersabar Balasannya Allah memberikan sungguh tanpa batas Dan di luar perkiraan orang yang telah memiliki kesabaran tersebut Demikian pula Perasaan baik pun Maka dampak positifnya akan berpulang kepada kita Di dalam satu diskusi Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan Anna'inna zoni abdibi Bahwasannya aku kata Allah Bergantung bergantung kepada Kalau Allah gak tahu Bahwasannya bila saja hari ini menikah Maka mungkin akan mendapatkan yang tidak baik Maka Allah memberikan kesempatan untuk terus berperasakan baik Dan bersabar Dan Allah akan memberikan balasan yang terbaik Bagi orang-orang yang bersabar Dan memiliki hus tuzul kepada Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang tidak bersabar Orang yang tidak berperasakan baik Sesungguhnya Alah orang-orang yang sudah putus asa Dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang seperti itu Orang yang dia tidak punya keyakinan Bahwa Allah akan memberikan balasan yang terbaik Orang-orang yang seperti itu juga Alah orang-orang yang dia Berarti sudah menutup kesempatan Untuk mendapatkan balasan yang sangat besar Dari Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itulah Di masa kesendirian ini Bersabar dan bersabar baik Merupakan sebuah seni dalam kehidupan Jadi bagi sampaikan cerita Quran Yang Allah sedang memberikan satu masa Masih dalam kesendirian Belum ada pasangan hidup Belum hidup berumah tangga Maka sesungguhnya Pertebalah kesabaran Perbaguslah pasangan baik Dan kemudian nikmati masa ini Dengan penuh seni Seni dalam bersabar Seni dalam bersangat baik Karena semua merupakan Amal yang terbaik dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.